Masih bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pemilu yang disiarkan langsung dari Studio Mini Kompas TV di kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta. Kita lanjutkan Rumah Pemilu dengan informasi walau belum menemukan nama bakal Cawapres, Prabowo Subianto mulai mengumpulkan materi kampanyenya. Hari ini Prabowo mengundang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki usai keputusan MK atas syarat pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Jimli, keputusan Hakim Konstitusi yang memberi kesempatan Kepala Daerah di bawah usia 40 tahun mendaftar sebagai peserta Pilpres adalah hal baik namun di momen yang tidak tepat karena harusnya dipisahkan dahulu antara masalah politik dan masalah hukumnya. Jimli menyebut cara pengambil keputusan juga jadi persoalan. Kalau dari substansi putusnya kan bagus itu untuk memberi kesempatan anak muda, cuma timingnya ada kaitan dengan Pilpres yang mau diusung adalah salah satunya ada kaitan. Nah misalnya Pak Anwar Isman, waktu pemohon yang mengajukan itu adalah PSI, nah dia nggak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Karena Ketua Umum PSI ponaannya. Jadi kan dia udah memberi perhatian penting tentang kode etik. Tapi untuk perkara berikutnya, dia ikut. Ketua Umum PSI ponaannya, dia ikut.